Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini kita akan menjelajahi misteri yang berkilau. Dari mana asalnya emas yang kita kagumi dalam perhiasan, koin, hingga teknologi canggih? NASA baru saja mengungkap temuan mengejutkan bahwa emas bukan berasal dari bumi, melainkan dari peristiwa kosmik yang dahsyat di alam semesta. Bagaimana ledakan bintang dan magnetar raksasa menciptakan logam mulia ini? Jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan update terbaru. Yuk, kita terbang ke luar angkasa untuk mengungkap rahasia emas. Emas telah memikat manusia selama ribuan tahun. Dari mahkota Firaun, Mesir, hingga chip komputer modern, logam ini melambangkan kekayaan, kekuasaan, dan keindahan. Tapi pernahkah kamu bertanya? Dari mana asalnya emas? Mengapa logam ini begitu langka dan berharga? Berbeda dengan unsur ringan seperti hidrogen atau helium, yang lahir sesaat setelah Big Bang 13,8 miliar tahun lalu, emas membutuhkan kondisi ekstrim untuk terbentuk suhu miliaran derajat dan tekanan luar biasa yang tidak ada di bumi. Selama berabad-abad, ilmuwan bingung tentang asal-usulnya. Beberapa teori awal menyebutkan emas mungkin terbentuk di inti bumi atau melalui proses vulkanik, tapi ternyata ceritanya jauh lebih kosmik dan menakjubkan. Penelitian terbaru, yang didukung data dari NASA dan badan antariksa lainnya, mengungkap bahwa emas adalah hasil dari peristiwa dahsyat di alam semesta, seperti ledakan bintang neutron dan suar magnetar. Ini bukan sekadar sains ini adalah kisah epik tentang kelahiran unsur yang membentuk sejarah manusia. Fakta menarik, emas 24 karat murni sangat lunak, bisa dibentuk dengan tangan. Sekitar 0,2 miligram emas ada di setiap tubuh manusia, terutama di darah. Total emas yang pernah ditambang di bumi hanya cukup untuk isi tiga kolam renang olimpiade. Untuk memahami asal emas, kita harus kembali ke awal waktu. Big Bang, 13,8 miliar tahun lalu. Ledakan kosmik ini menciptakan unsur dasar alam semesta hidrogen, helium, dan sedikit litium. Unsur-unsur ini adalah bahan baku bintang pertama, yang mulai terbentuk beberapa ratus juta tahun kemudian. Di dalam inti bintang, hidrogen dan helium menyatu melalui fusi nuklir, menciptakan unsur lebih berat seperti karbon, oksigen, dan besi. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, menghasilkan energi yang membuat bintang bersinar. Tapi ada masalah. Fusi hanya bisa menghasilkan unsur hingga besi, nomor atom 26. Emas, dengan nomor atom 79, membutuhkan proses yang jauh lebih ekstrem. Bintang besar, yang disebut bintang masif, akhirnya, kehabisan bahan bakar dan meledak sebagai supernova, menyebarkan unsur-unsur seperti karbon dan besi ke antar galaksi. Namun, bahkan supernova tidak cukup kuat untuk menciptakan emas dalam jumlah besar. Jadi, di mana emas terbentuk? Jawabannya ada pada peristiwa kosmik yang lebih langka dan dahsyat. Fakta menarik. Big Bang terjadi dalam sepersekian detik, menciptakan ruang, waktu, dan materi. Bintang masif bisa seratus kali lebih besar dari matahari kita. Supernova satu bintang bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Pada 2017, para ilmuwan membuat terobosan besar dengan mendeteksi tabrakan dua bintang neutron di galaksi jauh, 130 juta tahun cahaya dari bumi. Peristiwa ini, yang disebut kilonova, menghasilkan gelombang gravitasi yang terdeteksi oleh observatorium LIGO dan Virgo. Yang lebih mengejutkan, teleskop seperti Hubble menangkap kilatan cahaya yang kaya akan unsur berat, termasuk emas, perak, dan uranium. Bintang neutron adalah sisa inti bintang masif yang telah meledak sebagai supernova. Mereka sangat padat satu sendok teh materi bintang neutron beratnya miliaran ton. Ketika dua bintang neutron bertabrakan, mereka menciptakan kondisi ekstrem, suhu miliaran derajat dan tekanan luar biasa. Dalam kondisi ini, neutron ditangkap oleh inti atom dalam proses yang disebut Rapid Neutron Capture Process, proses air, menghasilkan unsur berat seperti emas. Tabrakan ini melemparkan material kaya emas keluar angkasa, yang kemudian bercampur dengan debu kosmik dan membentuk planet, termasuk bumi. Artinya, emas di cincinmu mungkin lahir dari tabrakan bintang neutron miliaran tahun lalu. Fakta menarik. Satu kilonova bisa menghasilkan emas seberat beberapa kali bumi. Gelombang gravitasi dari tabrakan bintang neutron membuktikan teori Einstein. Emas dari kilonova menyebar hingga ratusan tahun cahaya. Penemuan terbaru, yang diumumkan pada April 2025, menambah babak baru dalam kisah emas. Para ilmuwan, termasuk Anirud Patel dari Universitas Columbia, menemukan bahwa suar raksasa dari magnetar, bintang neutron dengan medan magnet superkuat, juga menghasilkan emas. Menggunakan data dari NASA dan Badan Antariksa Eropa, ESA, mereka memperkirakan bahwa 10% unsur berat di alam semesta, termasuk emas, berasal dari suar magnetar. Magnetar adalah bintang neutron yang berputar cepat dengan medan magnet triliunan kali lebih kuat dari bumi. Ketika magnetar mengalami gempa bintang, starquake, mereka melepaskan suar energi yang sangat kuat, memicu proses air. Studi terbaru menunjukkan satu suar magnetar bisa menghasilkan emas dengan masa 27 kali masa bulan, jumlah yang sulit dibayangkan. Penemuan ini penting karena magnetar lebih umum daripada tabrakan bintang neutron. Ini berarti alam semesta punya banyak pabrik emas yang beroperasi sejak miliaran tahun lalu. Menyemai galaksi dengan logam mulia. Fakta menarik. Medan magnet-magnetar bisa merusak kartu kredit dari jarak sejauh bulan. Suar magnetar satu detik setara energi matahari selama seratus seribu tahun. Magnetar hanya berdiameter 20 km tapi lebih berat dari matahari. Jika emas terbentuk di luar angkasa, bagaimana ia sampai ke bumi? Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, tata surya kita terbentuk dari awan gas dan debu kosmik yang kaya unsur berat dari kilonova dan suar magnetar. Ketika bumi terbentuk, emas dan unsur berat lainnya tenggelam ke inti planet karena kepadatan mereka. Namun, bumi muda mengalami periode yang disebut Late Heavy Bombardment sekitar 4 miliar tahun lalu ketika meteorit dan komet membombardir planet. Meteorit ini membawa emas dan logam mulia lainnya ke kerak bumi. Tempat mereka bisa ditambang. Bukti geologi menunjukkan bahwa sebagian besar emas di bumi berasal dari hujan meteor ini bukan dari proses internal planet. Tambang emas modern, seperti di Afrika Selatan atau Australia, adalah sisa dari peristiwa kosmik ini. Emas sering ditemukan bersama mineral seperti kuarsa atau dalam endapan aluvial di sungai, bukti bahwa ia telah berpindah melalui proses geologi selama miliaran tahun. Fakta menarik, emas di bumi mungkin berusia lebih tua dari planet itu sendiri. Meteorit jenis kondroit kaya akan emas dan platinum. Tambang emas terdalam di Afrika Selatan mencapai kedalaman 4 km perutid. Emas tidak hanya menarik secara sains, ia juga membentuk sejarah manusia. Sejak 5.000 tahun lalu, peradaban seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Tiongkok menggunakan emas untuk perhiasan, mata uang, dan simbol kekuasaan. Firaun Tutankhamun dimakamkan dengan topeng emas seberat 10 kilon. Sementara koin emas Lydia, Turki modern, menjadi mata uang pertama di dunia pada Natanatus SM. Emas juga memicu eksplorasi dan konflik. Demam emas di California, Lama Bapanapra Pama Pongop 8, dan Klondike, 1896, mendorong migrasi besar-besaran. Penjajahan Spanyol di Amerika didorong oleh pencarian kota emas mitos, El Dorado. Bahkan hingga kini, emas tetap jadi standar keuangan global, meski sistem standar emas ditinggalkan pada Sembiam Blantar 721. Di budaya modern, emas digunakan dalam teknologi, dari sirkuit komputer hingga pelindung radiasi di satelit, karena konduktivitas dan ketahanan korosinya. Namun, penambangan emas juga punya sisi gelap. Deforestasi, polusi merkuri, dan eksploitasi pekerja, terutama di negara berkembang. Fakta menarik, topeng tutan hamun mengandung emas yang ditambang dari Nubia, Sudan modern. Emas dalam iPhone cukup untuk buat cincin kecil jika didaur ulang. Penambangan emas global hasilkan 3.000 dinaratus ton per tahun. 70% dari Afrika dan Australia. Penemuan NASA tentang asal emas tidak hanya menjelaskan masa lalu. Tetapi juga membuka peluang masa depan. Teleskop seperti James Webb dan Observatorium Sinarga Mafermi membantu ilmuwan mempelajari kilonova dan suar magnetar. Teknologi ini memungkinkan kita mendeteksi unsur berat di galaksi jauh, memperluas pemahaman tentang kimia kosmik. Di masa depan, penambangan luar angkasa bisa jadi kenyataan. Asteroid seperti 16 Psyche, yang kaya emas dan logam mulia diperkirakan bernilai triliunan dolar. NASA berencana meluncurkan misi ke Psyche pada 2026 untuk mempelajari komposisinya. Jika teknologi memungkinkan, menambang asteroid bisa mengatasi kelangkaan emas di bumi meski menimbulkan tantangan etis dan ekonomi, seperti siapa yang berhak atas sumber daya antar galaksi. Penemuan ini juga memengaruhi pencarian kehidupan alien. Unsur berat seperti emas sering terbentuk bersama molekul organik, petunjuk potensi kehidupan di planet lain. Dengan memahami asal emas, kita juga mendekati jawaban. Apakah kita sendirian di alam semesta? Fakta menarik. Asteroid 16 Psyche mungkin punya emas senilai 12 dibalas kuadriliun. Teleskop James Webb bisa deteksi kilonova hingga 10 miliar tahun cahaya. Emas di Mars mungkin ada di endapan vulkanik. Menarik untuk misi masa depan, kisah emas adalah bukti keajaiban alam semesta. Dari tabrakan bintang neutron hingga suar magnetar, logam ini lahir dari proses yang begitu ekstrem hingga sulit dibayangkan. Penemuan NASA mengingatkan kita bahwa bumi hanyalah titik kecil dalam jaringan kosmik yang luas, di mana setiap atom emas adalah warisan dari ledakan miliaran tahun lalu. Penemuan ini juga punya implikasi praktis. Ekonomi global Harga emas terus naik pada 2025 karena kelangkaan dan permintaan teknologi mendorong inovasi daur ulang dan penambangan berkelanjutan. Sains material Sifat emas seperti konduktivitas tinggi menginspirasi pengembangan nanomaterial untuk komputer kuantum dan energi terbarukan. Filosofi Emas mengajarkan kerendahan hati. Logam yang kita anggap berharga hanyalah debu bintang mengingatkan kita untuk menghargai koneksi dengan alam semesta. Namun, kita juga harus belajar dari sisi gelap emas. Penambangan yang tidak bertanggung jawab merusak lingkungan dan komunitas. Dengan teknologi modern, kita bisa beralih ke metode ramah lingkungan seperti daur ulang elektronik atau penambangan asteroid untuk memenuhi kebutuhan tanpa menghancurkan planet. Fakta menarik. Harga emas global capai 2.500 per ON pada Mei 2025 rekor tertinggi. Daur ulang emas dari limbah elektronik hemat 80% energi dibandingkan penambangan. Emas di laut 0,61 ppm terlalu sedikit untuk ditambang secara ekonomis. Penemuan asal emas hanyalah awal. Dalam dekade mendatang, misi antariksa seperti Psyche dan teleskop generasi baru akan mengungkap lebih banyak tentang kimia alam semesta. Ilmuwan juga meneliti proses lain yang mungkin menghasilkan emas seperti ledakan supernova langka atau interaksi lubang hitam. Di bumi, inovasi seperti penambangan berkelanjutan dan teknologi daur ulang akan menjaga pasokan emas tanpa merusak lingkungan. Sementara itu, pencarian emas di luar angkasa bisa mengubah ekonomi global, meski memicu pertanyaan. Apakah kita siap mengelola kekayaan kosmik dengan bijak? Kisah emas juga menginspirasi kita untuk tetap penasaran. Setiap perhiasan emas adalah pengingat bahwa kita terhubung dengan bintang, magnetar, dan ledakan kosmik yang membentuk alam semesta. Ini adalah cerita tentang kelahiran, perjalanan, dan warisan. Bukan hanya emas, tapi juga kemanusiaan itu sendiri. Fakta menarik. Misi Psyche akan tiba di asteroid pada 2029, bawa data pertama tentang logam kosmik. Supernova langka mungkin hasilkan 1% emas di alam semesta. Emas di bumi mungkin tersebar merata di galaksi kita, bima sakti. Itu tadi Nohap News dengan kisah menakjubkan tentang asal emas, dari tabrakan bintang neutron hingga suar magnetar, logam mulia ini adalah hadiah kosmik untuk bumi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu rahasia berkilau alam semesta. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi. Terima kasih telah menonton!